Hai ini adalah sebuah cuplikan video dimana rohingya demo besar-besaran di Malaysia menuntut keluarga negaraan dan minta diberikan tanah di Malaysia karena Malaysia jumlah rohingya sudah mencapai ratusan ribu teman-teman lihat mereka berdemo jumlah rohingya di Malaysia sudah sampai sekitar 200.000 bahkan ada yang menyebut 700.000 temen-temen dan hari ini mereka sudah susah untuk dikendalikan mereka meminta hak meminta keluarga negaraan dan meminta tanah di gilangnya dan ini tidak ingin menjadi Indonesia bagian daripada propaganda elit global untuk menghancurkan suatu negara inilah sisi lain dari kejanggalan-kejanggalan pengungsi rohingya yang pertama jika memang benar etnis rohingya di pantai habis-habisan di Myanmar karena mereka beragama Islam lalu KNPA mereka tidak berjihad bukankah mereka manusia yang kuat padahal mereka sendiri sudah mengklaim bahwa mereka asli pribumi Myanmar dan juga jika dipikirkan selemah apapun umat Islam pasti mereka akan melawan demi agama dan bangsa sekalipun harus putih apakah mereka tidak mengerti konsep jihad atau jangan-jangan mereka bukan muslim melainkan munaf yang kedua ada unsur permainan politik yang seharusnya bertanggung jawab atas etnis rohingya adalah pemerintah Myanmar sendiri bukan negara lain faktanya mereka sudah dibuatkan tempat tinggal mewah namun mereka malah keluar dengan sengaja dari negaranya sendiri tanpa sadar penjajahan adalah kata lain dari hak asasi manusia hancurkan agamanya dari dalam hancurkan moralnya dari pendidikan hancurkan negaranya dari ekonomi hancurkan kepercayaan rakyatnya dari politik hancurkan persaudaraannya dari propaganda media rahasiakanlah sesuatu itu dengan cara tidak merahasiakannya inilah yang disebut penjajahan gaya baru yang keempat jika memang benar mereka terusir lalu terdampar dan membawa identitas sebagai orang yang beragama Islam lalu kenapa mereka tidak membawa Al-Quran untuk dibaca dan kenapa keislamannya tidak ditampakkan justru malah jauh dari kata Muslim seharusnya dan umumnya seorang Muslim akan lebih memperlihatkan keislamannya ketika mengalami kesusahan mengalami musibah dan mengalami penindasan ya ini bukan mental Muslim Islam yang sebenarnya teman-teman kita lihat di Palestina bagaimana mereka berjuang dengan darah keringat air mata nyawa bagaimana perjuangan pada saat perjuangan kemerdekaan ya Indonesia 10 November bagaimana umat Islam sedemikian lantang untuk mempertahankan wilayahnya teman-teman kenapa ini tidak terjadi kemerohinya apakah ini adalah suatu penjajahan gaya baru menghancurkan Islam dari dalam mereka tidak mencerminkan Islam teman-teman bagaimana mereka suka mengeluh tidak suka bersyukur ya tidak menghargai pemberian apakah itu penerimian Islam teman-teman dengan adanya mereka Islam menjadi terdegradasi saya jadi berpikir saya Muslim teman-teman tapi kok seperti ini mereka bagaimana seorang Muslim yang konsep jihadnya mempertahankan wilayahnya mempertahankan agamanya mengorbankan nyawa tetapi tidak ada di rohingnya teman-teman kenapa semua ini bisa terjadi ya ini takut saya takut ini adalah suatu penjajahan gaya baru ya ini saya takut ada sebuah konspirasi untuk menghancurkan bangsa kita teman-teman terutama Islam namun kasus rohingya ini tidak ada sedikitpun tanda-tanda keislaman yang ada malah sifat-sifat yang jauh dari kata Islam rakus tidak bersyukur dan tidak ada rasa terima kasih apakah ini propaganda atas nama agama dan apakah dengan cara ini mereka menghancurkan negara-negara Islam yang kelima kasus pengungsi rohingya mirip dengan kasus Israel yang dulunya menjadi pengungsi di Palestina dengan membaw identitas Yahudi faktanya sekarang pengungsi rohingya yang dulunya ditolong dan diberi hak hidup malah sekarang mereka berdemo dan minta tanah hal ini terjadi di Malaysia dan yang harus kita perhatikan adalah mereka membawa identitas Islam namun jauh dari kata Islam hal semacam ini tidak ada dalam sejarah bahwa umat Islam memberontak dan meminta-minta tanah demi kekuasaannya berhati-hatilah dan kalian harus membedakan mana Islam dan mana munafik dan kalian harus ingat bahwa kejahatan propaganda yang paling ampuh adalah propaganda agama gimana menurut kalian? komen di bawah ini ini teman mereka tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya ada kerakusan di sana ada keserakaan di mana di sana ada ketidakbersyukuran di sana dan itu dibawa oleh rohingya yang mengatasnamakan mereka muslim Islam kita lihat di belakang dunia lain bagaimana Islam muslim berjuang mati-matian mempertahankan wilayah ya bagaimana mereka menjadi orang-orang yang tangguh di luar sana tapi mengapa menjadi seperti ini? apakah ini cara untuk menghancurkan Islam dari dalam? tentu kita tidak ingin seperti itu dan lebih jauh teman-teman kita tidak ingin ada penjajahan gaya baru di Indonesia bagaimana menurut kalian? telah mendapat penolakan dari masyarakat SAR lembah Sulawak Aceh Besar akhirnya pengumsi rohingya dibawa kembali ke kantor gubernur AC kalau misalnya penegak hukumnya tegas enggak ada ini itunya kan enggak bisa masuk orang itu langsung bisa diputar kayak kejadian kemarin itu masalah berairan tentang perikanan sama menteri susi kemarin kan langsung dibom kapalnya itu karena apa? buat lain yang masuk begitu juga dengan ini bukan masalah tentang kemanusiaan bukan kalau kemanusiaan kita orang Aceh membantu balik kena pun melihara nupiah melihara kita orang Aceh kan gitu kekhawatiran terbesar kita apa sih bang? ya kekhawatirannya takut dijadikan kayak di Malaysia bang itu tuh bang pedobanya karena patokannya kurang setelah kayak gitu gitu bang nanti diminta lagi hak tanahnya kan gitu tapi takut capek nenek mau yang kita dulu memperjuangkan negara Indonesia ini karena kita diperjuangkan oke pak kalau misalnya kamu dipulangkan lagi ke Kok Bazar tidak lagi bang kenapa? disini tidak enak bang tidak belajar ini kalau belajar lagi bang tapi kamu tidak boleh lama-lama disini kamu taruhinja ya lama aku disini makanya lama aku disini kalau misalnya warga disini menolak kalau warga disini menolak untuk tidak boleh lagi di Aceh lagi gimana itu? gak tahu gimana bang kamu harus balik lagi berarti ya? tidak lagi balik saja benar-benar gak mau balik ya dia ya? ya ngapain disini? kalau di Merma balik bola aku disini mati kalau takut saya tidak balik lagi aku kalau balik lagi ke sana mati? iya kalau tak suka sudah gak mau balik ya dia ya? Merma tak suka? tak suka bang ada orang bodis banyak di ini di apa? ya di potong leher potong leher kita mau balik ya udah nyaman kali di Indonesia ya? manusia kami semua ini manusia besok tapi malam ini kami masih manusia okelah demi kemanusiaan malam ini kita maafkan ini kasihan nih keamanan kita nih WNHCR itu gak ada tanggung jawab ya? gak ada tanggung jawab gak ada tanggung jawab ya? kamu semua WNHCR besok kita tidak boleh ada orang ini disini selesai oke? oke 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 pakta terbaru tentang pengungsi rohingya siapa bilang pengungsi rohingya itu miskin pengungsi rohingya itu kaya kaya bukitnya mereka mampu membeli 14 juta untuk dewasa dan 7 juta untuk anak-anak persatu orang untuk sampai di negeri yang dia tuju yaitu Indonesia apakah itu yang disebut butuh pertolongan dan apakah itu yang disebut miskin mereka menyetor setelah itu, paten kapalnya balik lagi seolah-olah warga rohinya itu terdampar kemudian dijamu makan enak tidur nyenyak, tempat gratis listrik gratis, minta pulau juga warga Indonesia yang disebut miskin belum tentu punya 12-an juta 1 juta aja gak mungkin hari ini makan, besok belum tentu kita nih, kita warga Indonesia untuk kencing di tempat umum aja harus bayar eh, kalian minta gratis lucu boleh gak se-overthinking ini kita tentang etnis rohinya yang tiba-tiba terdampar, pakai kapal minta tolong kepada negara kita boleh gak se-overthinking ini tentang kejadian-kejadian yang sudah negara-negara lain alami Myanmar, Malaysia saya sedikit berpikir tentang dimana tahun 1946 Zionis Israel meminta tolong pakai kapal terdampar di negara Palestina kemudian meminta tolong untuk tinggal disana karena negara Jerman membuangnya membuang mereka dan kita lihat sekarang bagaimana mereka berkembang sudah banyak mereka lebih banyak bahkan daripada negara daripada orang-orang Palestina dan ujung-ujungnya minta tanah pada PBB hak kepemilikan tanah di PBB dan akhirnya apa? kejadiannya sekarang mereka memperontak mereka ingin menguasai negara sedangkan awalnya mereka dibuang oleh negara Jerman kemudian minta tolong terdampar pakai kapal kita boleh gak sih software thinking ini tentang etnis rohnya yang sekarang mereka tiba-tiba terdampar pakai kapal minta tolong dan ujung-ujungnya nanti minta hak milih tanah minta kepemilikan karena mereka ya dilindungi ada namanya sebuah lembaga yang bernama UNHCR UNHCR ini adalah salah satu lembaga milik PBB yang menangani pengungsi di dunia yang mereka dilindungi mereka punya undang-undang internasional untuk melindungi mereka UNHCR ini milik PBB kemudian yang ngerakit PBB ini adalah siapa? kita tahu negara dikuasa yang mereka berkuasa mereka juga backingan-backingan negara sionis jadi boleh gak sih se-overthinking ini kita? Alhamdulillah Iman Salih aku mau cerita soal pengalaman aku ketemu sama pengungsi rohinya ketika aku lagi makan di pinggir jalan di jalan Sabang jadi waktu itu aku habis selesai acara gitu dekat Sarina sama temen aku dan kita mutusin buat makan malam di pinggir jalan nah ketika kita lagi nungguin makanan kita terus ada kayak ibu-ibu sama anaknya gitu mukanya emang bukan kayak Asia yang Indonesia gitu kan terus dia pakaiannya tuh keren anaknya itu pake setelan jaket sama tanah panjang yang bahannya bludruk kayak kalau kamu mau tahu tuh kayak modelan baju jusi kotor jaman dulu terus pake ransel yang pasti harganya juga bukannya murah gitu karena liat dari sekilas pun ketahuan kuartisit bagus gitu kan ya tarolah harga kita adalah 300 ribu gak mungkin 60 ribuan gitu kan terus ibunya itu pake kegamis gitu terus pake jilbab dan itu pun aku tahu bukan yang murah gitu yang kayak pengemis ke pengemis yang ada di pinggir jalan terus dia ngomong Indonesia nya itu gak lancar aku lupa dia ngomong apa jadi intinya dia itu anaknya satu itu kayak maksa gitu sama anaknya minta duit minta duit gitu kan money money aku lupa dia ngomong gimana tapi maksa banget sampai sekitar 5 menit gitu yang kita tuh bingung gitu loh jadi dia tuh bener-bener maksa sama kita minta duit gitu kan jadi kayak gimana ya pengemis yang maksa banget gitu bahkan pengemis yang orang Indonesia asli itu tuh gak semaksa dia gitu kan terus akhirnya karena kita kebingungan dan kita takut sama abang ojek yang kebetulan di samping kita ini ada kayak warung kopi yang ada ojek pangkalannya sama ojeknya di usia terus aku tanya apa itu siapa oh itu pengongsi neng dia ditaro di hotel nah di hotel ini kayaknya bapaknya salah bukan di hotel mungkin dekat hotel gitu kan di hotel ini disekainnya bapaknya salah gitu kan nah yang cewek sama yang ini anak-anak pada minta-minta sedangkan kalau yang cowok katanya jual itu aku gak tahu bener apa enggak itu pengakuan abang ojek jadi kalau emang ada yang salah tolong diklarifikasikan tapi menurut aku itu sangat mengganggu gitu loh di tengah mayoritas Indonesia itu miskin dan ditambah lagi sama pengongsi yang bikin makin nyusahin terus kayak pengemis di jalan gini gitu loh mereka tuh jumlahnya disini baru berapa gitu loh kalau makin banyak pengongsi ini dateng gak kebayang kayak apa Jakarta ketika banyak pengemis kayak gini maksa di jalan dan mereka membawa nama-nama Islam muslim itu yang membuat saya sedih teman-teman kalau mereka miskin terjajah diusir kenapa bisa mereka membayar 7 juta anak kecil 14 juta untuk dewasa untuk sampai ke Indonesia dari mana mereka dapat uang seperti itu ada keraskusan disana kerakusan ketamakan ketidak bersyukuran dari si rohingya ini teman-teman dan itu tidak mencerminkan Islam saudara apakah kalian semua merusak Islam dari dalam kalian benar-benar munafik ya kita lihat di belan dunia lain Palestina luar biasa sampai saat ini pun saya masih mendukung Palestina mereka mengorbankan darah nyawa apapun itu harta benda untuk mempertahankan wilayahnya ya dari Israel kalau rohingya mengklaim mereka adalah keturunan dari sana tanah milik mereka kenapa mereka tidak berjuang seperti Palestina kenapa 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 saya ragu kalian semua itu muslim saya ragu karena tidak pernah mencerminkan Islam di dalamnya kita jadi teringat ketika Israel pertama kali di Palestina meminta perlindungan meminta agar mereka dimasukkan ke dalam rumah kasih makan pedagarnya yang punya rumah diusir keluar sampai hari ini mereka terus menggerogoti tanah-tanah Palestina apakah ini sebuah konspirasi apakah ini sebuah cara untuk menghancurkan Islam dari dalam apakah ini juga cara untuk menghancurkan negara-negara di Asia seperti Malaysia dan juga Indonesia dengan merusak Islam karena kedua negara ini kebanyakan adalah muslim mari kita jaga-jaga sama-sama NKRI teman-teman dengan cara apapun kita tahu perjuangan kita bapak bangsa kita perjuang-perjuang terdahulu 10 November perjuangan di Aceh Jutnyadin bagaimana mereka akan menangis melihat hari ini teman-teman rohingya dengan bebas masuk ke wilayahnya dan berbekal ID card UNHCR aduh sepertinya PBB tidak ada guna tidak ada guna kemarin saja ketika waktu ada sebuah di PBB semua negara menginginkan agresi itu berhenti di Palestina kencatan senjata tetapi dengan satu veto dari Amerika Serikat semua gagal PBB kalau kita tidak menjaga negara kita siapa lagi teman-teman bukan PBB yang akan menjaga negara kita kita sendiri yang akan menjaga kita tidak perlu UNHCR tidak perlu mari kita berpikir terdas berpikir waras agar kita tidak dibodohi negara luar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih